Oke kali ini saya lagi menangani kucing yang baru melahirkan, ini lagi di klinik. Ini tadi lahir, ini memang dua-dua operasi, tadi lahir memang gak ada gerak, kayak gini tadi gak ada gerak, gak ada nafas, cuma kita gosok-gosok di bagian, di bagian apa-nya, di bagian punggung dia ini, kita gosok pelan-pelan, tapi tahap yang paling pertama harus teman-teman ambil, itu dilap bagian hidung, dan juga mulut kucingnya, sudah dilap hidung dan mulut, digosok-gosok di bagian belakang kundaknya, ini tadi lemah sekali, ini udah bersuara, ini juga lemah sekali tadi, udah kita gosok-gosok, ini mau bersuara, ini kondisinya gak bernafas lagi, ini gak ada nafas lagi, cuma masih kita tolong, ini yang satu ini, yang terakhir, ini yang terakhir, gak bernafas lagi, sama kayak yang dua ini, gak bernafas waktu lahir, cuma karena kita gosok-gosok di bagian belakang punggungnya, ini kemungkinan besar, karena dari subuh tadi, jam 6, sekarang udah jam 6, sorry, udah 12 jam, kucingnya gak lahir-lahir, mungkin pecah ketuban dari jam 6 pagi, udah pecah ketuban, sampai sekarang gak lahir-lahir, makanya diambil tindakan operasi, pas di operasi, anak kucingnya memang udah lemah sekali, udah gak bergerak lagi, mungkin karena udah lama kali pecah ketubannya, dan juga udah diminum air ketuban mungkin ya, tapi cara penanganannya kayak gini, dilap bagian, yang pertama itu dilap, yang pertama dilap di bagian hidung, bagian mulut, bagian hidung, biar gak tersumbat, biar kucingnya bisa bernafas, dan digosok-gosok di bagian belakang pundaknya, kalau memang apa, agak ditiup, agak ditiup di bagian hidung, agak ditiup, baru agak bernafas kan, agak ditiup di bagian hidungnya, supaya pancing dia bernafas, ini insya Allah, insya Allah tertolong, ini udah agak mulai bernafas, ini udah agak mulai bernafas, tetap kita gosok-gosok dulu, jadi buat teman-teman pengalaman, kalau kucingnya masih segar kayak gini, dan belum kaku, dan belum dingin kucingnya, masih bisa diambil tindakan untuk di gosok-gosok di bagian belakang punggungnya, di lap-belap bagian hidungnya, di lap-belap bagian hidungnya, udah bunyi kan, udah bersuara, ini dia tadi, ini dia tadi yang lahir, gak bergerak lagi, sekarang udah bersuara, insya Allah tertolong semua, ini udah bersuara, Alhamdulillah ini, baby kucing tadi yang gak gerak, yang kita rekam tadi gak gerak sama sekali, ini udah gerak, dan juga udah bersuara, Alhamdulillah kali, buat teman-teman, jadikan pengalaman, kalau bayi kucing lahir normal, ataupun sesar, kalau kondisinya udah gak gerak lagi, memang kesana dia udah mati, coba pegang aja, dia masih hangat, atau udah dingin, kalau udah dingin, berarti dia udah mati, tapi kalau masih hangat, dan masih segar, walaupun gak bernafas, walaupun gak ada lagi denyut di perut dia, gosok-gosok di bagian punggungnya, dan, dilap bagian mulut, dan hidungnya, Alhamdulillah nih, kitten tadi udah, udah terselamatkan, udah bunyi lagi, udah bersuara, tapi sekarang kita susuin kucingnya, kalau untuk susuin, biasa anak kitten tuh, dia sedot sendiri, kita taruh, kita taruh, kita, 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 ini, dia sedot, ini belum pas, ini dia sedot, ini gak, ini gak, ini gak, ini dia udah mulai sedot, kita dorong pelan-pelan ini dia minum, kita dorong pelan-pelan jangan didorong kencang itu di acara sulang cuman kita jangan dorong kuat ini sekarang coba kita kasih ke bayi tadi yang lahir tadi kan akhirnya lemas jangan kan suara untuk gerak aja tadi udah gak ada nafas pun gak ada coba kita kasih susu nah ini dia sedot ini dia sedot ini sedot tengok nih sepetnya dia jalan sendiri kalau dia sedot dia sedot dia jalan sendiri sepetnya nih memang kita bantu dorong karena dia kurang kuat kan ini sedot sendiri dia nih dia sedot sendiri nih ya memang lemah sekali dong gak dipaksa tunggu dia sedot lagi gak dilepas tapi gak mau anaknya gak mau gantian dulu ya nanti lagi gantian masukan dia udah meskan teman sih ya oh oh ada kumis ini orang-orang ini kayak kucing ke banderai sini ya ini ya ini gak jago ya kencang kali ya sedulah ini kayak jantan semua kayak jantan semua memang gak ada cuci piring ini tak ya gak ada yang bantu mamahnya hancur kali mamahnya habis makan jampak piring semua sih ya bang udah cukup bang bang sayang dulu terbuka dia kucing ini mati pun terbuka matanya oke semoga video ini bermanfaat ke semua rakan-rakan pecinta kucing dengan video ini mungkin teman-teman bisa menambah ilmu bisa juga untuk menambahkan pengalaman teman-teman maksudnya untuk kedepan jika kucing teman-teman lahiran baik lahir normal ataupun sesar ataupun operasi itu cara penanganan seperti saya bilang tadi jika bayi kucing lahir dalam keadaan lemah gak bergerak gak bernafas dan nafasnya juga gak ada itu teman-teman gosok di bagian belakang pundanya itu dilakukan berulang-ulang kalau memang bayi itu masih segar masih gimana ya dia gak dingin kalau bayi memang udah mati gak bisa ditolong lagi itu udah udah dingin udah keras itu gak bisa ditolong lagi tapi kalau masih segar kali dia masih agak hangat badannya belum dingin itu teman-teman seperti saya bilang tadi dilap bagian hidung dan mulutnya digosok bagian lakang pundanya digosok-gosok digosok-gosok pelan-pelan digosok dan juga ditiup disedot di bagian hidungnya supaya dia bisa bernafas biasa itu dia kebanyakan minum air ketuban sehingga dia lemah gak berdaya seolah-olah kucing mati gitu ya jadi itu penanganan untuk kucing yang lahir dalam keadaan gak bergerak lagi gak gak bernafas lagi dan gak ada denyut nah apa penampasannya lagi jadi itu seperti itu tadi yang saya contohkan untuk penanganannya semoga video ini bermanfaat dan jika kucingnya lahiran coba seperti yang saya lakukan tadi kalau memang kondisi kucingnya udah udah lahir dalam keadaan tidak bergerak lagi karena saya cukup berlihatin juga kadang memang bayi kucing itu masih bisa ditolong dengan pertolongan seperti saya bilang tadi akan tetapi banyak orang yang tidak paham tidak mengerti sehingga bayi kucing yang lahir gak ada gerak lagi itu di diambil dimasukin ke dalam pastik dimasuk dibungkus pakai baju atau ditanam jadi itu sangat disayangkan semoga video ini bermanfaat supaya manfaat video ini kesebar ke semua pecinta kucing jadi tolong kamu tag teman-teman kamu yang punya pecinta dan kamu boleh share kok ke sosial media kamu dan kamu boleh teruskan ke teman-teman kamu ke grup-grup bercinta bercinta kamu semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya dan salam waalaikumsu selamat menikmati selamat menikmati